selamat menikmati semesta alam masih dengan Kang Tro pada kesempatan kali ini banyak yang bertanya kepada saya tentang apakah bukti-bukti otentik atau real apabila cakra dan kundalini kita sudah aktif nah disini akan saya berikan bukti-bukti yang otentik apabila cakra dan kundalini kita sudah aktif kita bahas secara real secara logika mudah dipahami agar sampean tidak bingung tentang adanya tanda-tanda terbuka atau aktifnya kundalini dan cakra bukti-bukti bukti otentik ataupun bukti real bahwa 7 cakra kita sudah aktif adalah satu di saat cakra dasar dan cakra seks sampean sudah aktif sampean sampean akan memiliki keyakinan diri yang tinggi percaya diri yang tinggi dalam hidup sampean contoh nyata saja kalau cakra dasar sampean itu sudah aktif itu sampean memiliki dasar keyakinan tekat niat dalam diri panjen dengan semuanya jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir orang hidup itu sudah memiliki keyakinan bisa menentukan pilihan dalam hidupnya berarti cakra mereka itu sebenarnya sudah aktif bukti otentik kalau cakra perut ataupun cakra pusar kita sudah aktif yaitu dimana di saat kita memiliki hawa nafsu pengen makan pengen minum pengen sukses dalam hidup nah hawa nafsu itu adalah bukti kalau cakra pusar kita sudah aktif memiliki memiliki nafsu lawan jenis itu cakra perut kita sudah aktif nah bukti di mana kita cakra jantung kita sudah aktif yaitu di saat kita memiliki rasa welas aseh rasa prihatin melihat keadaan orang lain memahami memahami orang lain menyayangi orang lain mengerti dengan orang lain itu bukti kalau cakra jantung kita cakra hati kita sudah aktif sehingga kepekaan akan kebatinan kita itu meningkat pandai merasakan perasaan orang lain ataupun penderitaan orang lain ataupun kekurangan orang lain tidak hanya merasa dirinya sendiri itu bukti nah bukti di saat cakra tenggorokan kita aktif itu di saat kita bisa mengatur ritme pernafasan kita kita bisa ngomong ini juga karena cakra tenggorokan kita aktif pita suara kita aktif sudah terbuka itu bukti real dan bukti yang lainnya di saat cakra asna kita sudah aktif yaitu kita memiliki pola pikir yang bagus bisa membedakan alam sadar dan alam bawah sadar bisa membedakan real dan halusinasi bisa membedakan alam nyata dan alam goib bukan justru terbukanya cakra asna katanya melihat hantu melihat jin melihat penampakan ini justru jauh itu adalah halusinasi kita dan bukti bahwa cakra mahkota kita sudah aktif kita selalu bisa menyelesaikan permasalahan dalam hidup kita kita menemukan ide-ide baru itu bukti real bukti nyata dan bukti nyata lagi bahwa cakra akar atau kundal ini kita sudah aktif itu adanya keseimbangan dalam hidup hidup teraturnya peredaran energi dalam diri kita keseimbangan dalam pola pikir kita sehingga kita tidak kebingungan tidak kesana kesini nah itu sebenarnya bukti nyata bahwa seluruh orang hidup itu ternyata sebenarnya cakra dan kundalininya sudah aktif nah meditasi itu sebenarnya adalah untuk menstabilkan dan rasa-rasa yang kita rasakan dalam sebuah meditasi itu sebenarnya efek dari hawa nafsu kita yang merasakan rasa kita bukan mengaktifkan atau membuka justru disitu adalah menguasai menghandle diri kita itu sebenarnya bukti otentiknya berarti seluruh orang yang sudah hidup yang bisa berjalan yang bisa berdiri yang bisa berpikir yang bisa merasa itu sebenarnya seluruh cakra dan kundalininya sudah aktif itu yang sebenarnya terus teori-teori yang ada di luar itu bagaimana kok bisa orang bisa mengaktifkan cakra orang lain orang bisa mengaktifkan kundalini orang lain tidak ada yang mampu mengaktifkan cakra dan kundalini dari orang lain orang yang merasa itu hanya mereka itu memberi motivasi dan sugesti kalau untuk mengaktifkan itu tidak mungkin tidak mungkin sangat tidak mungkin yang bisa mengaktifkan atau menetralisir ataupun handle cakra dan kundalini dari seorang itu sendiri orang lain tidak bisa itu kenyataannya makanya itu adalah bukti-bukti yang real bukti-bukti yang sebenarnya yang bisa kita pikirkan dengan akal dan logika kita dimana bahwa sebenarnya cakra-cakra dan kundalini kita itu semuanya sudah aktif yang membuat bimbang yang membuat kebingungan yang membuat hidup kita tidak tenang itu sebenarnya adalah hawa nafsu kita rasa kita yang selalu terumbang-ambing yang mudah dipengaruhi nah ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya tolong dipahami diresapi diheningkan agar kita tidak mudah terumbang-ambing memiliki keyakinan diri yang tinggi semoga bermanfaat buat pancendengan semuanya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya salam merayu 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 sakung dumati matur sembah menurut